Progres rehabilitasi Jalan Raya jurusan DOTIK WBREK, WKK1, dan Tukunu Ferik Sarek, Kota Madia Manufahi yang ditangani perusahaan Samboyu Unipesual LDA baru mencapai 10,56 persen. Hasil kerja proyek rehabilitasi itu disampaikan oleh Direktur Nasional Jalan Raya, Jembatan dan Seluran Jong Gama kepada RTTL di Rai Kutu Dili. Dikatakan saat ini pihak perusahaan sedang merehabilitasi Jalan Raya dengan jarak 19,20 km di wilayah tersebut. Dijelaskan proyek itu sudah terlaksana sejak 1 Agustus 2019 hingga 31 Agustus 2020 ini, namun belum rampung karena situasi politik dan pandemi COVID-19. Disebutkan dana proyek rehabilitasi Jalan Raya tersebut senilai 71.803 lebih dolar Amerika dan telah membayar 7.000 lebih dolar Amerika ke perusahaan.